Intro Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus, Polda, Jawa Timur Berhasil Menangkap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Dan Pelaku Perdagangan Hewan Dengan Barang Bukti Ribuan Satwa Kapolres Magelang Kota AKPP Herlina Bersama para petani di Gandusari mengadakan kegiatan menanam padi Kegiatan ini sebagai bentuk upaya pencegahan stunting dengan memperbanyak populasi beras bernutrisi di wilayah Kota Magelang Kapolres Belu AKPP Riko Nataldo de Valas Siman Juntak Menepati janjinya kepada warga Korbau Desa Leosama Memerdekakan mereka dari kegelapan dengan mengupayakan listrik masuk di dusun ini Suasana haru dan kebahagiaan pun terlihat menyelimuti warga dusun Korbau Saat acara syukuran peresmian penyalaan listrik Halo selamat siang pemirsa presisi siang kembali hadir edisi hari Selasa 12 Maret 2024 Selain tiga berita utama tadi selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Bersama saya dari Salam Pesi inilah presisi siang selengkapnya Subdiet 4 tipiter di Treskrimsus Polda Jawa Timur berhasil mengamankan para pelaku penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi berbagai jenis di Kabupaten Pasuruan dan Ngawi Selain itu Polda Jawa Timur juga mengamankan dua pelaku perdagangan hewan yang dilindungi secara ilegal dengan barang bukti ribuan satwa Hari ini kita melaksanakan rilis kasus yang pertama yaitu berkaitan dengan difensi jenis petalik Kemudian berhasil dilakukan penindakan terhadap satu tersangka atas nama saudara AR Lokasinya adalah di Sampang Kemudian yang kedua ini ada PKP berkaitan dengan Birolar Di Ngawi ada satu lagi tersangka selain tersangka MAN Sudah kita serahkan ke kejahatan Masih ada satu lagi tersangka S yang kita dijelaskan Ini adalah orang yang mensuplai diusulat ini ke yang bersabutan Seikutnya untuk yang ketiga ini berkaitan dengan LPG Ini JKP di Pasuruan Untuk pasang yang disangkakan Ini adalah pasang 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Ini tentang bekas Ancaman pidana 6 tahun Dan hingga paling 60 Daliar Rupiah Terkait dengan penanganan dan dana konservasi sumber daya alam Berhasil menyamankan persangka atas nama NBIH Persangka ini kedapatan memiliki Memiliki penanganan yang ini pasal yang dihubungi Lanjut untuk yang kedua Kita bisa lakukan juga penangkapan di wilayah Dersik Di situ di ancam dengan pidana penjara masing-masing 5 tahun Dan ancaman benda paling banyak 100 juta rupiah Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pembunuhan Yang korbannya ditemukan di Sungai Serayu Desa Kembangan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Empat tersangka diamankan Berikut barang buktinya Satu orang tersangka sebagai eksekutor Sementara tiga tersangka lainnya Membantu upaya pembunuhan Polres Purbalingga berhasil mengungkap Kasus pembunuhan yang korbannya ditemukan Di Sungai Serayu Desa Kembangan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Empat tersangka diamankan Berikut barang buktinya Kasat reskrim Polres Purbalingga AKP Aris Setianto mengatakan Bahwa kasus bermula dari laporan penemuan Sesosok mayat di Sungai Serayu Desa Kembangan Kondisi mayat ada luka memar di kepala Bagian kanan belakang Disertai patah tulang sampai dasar kepala Serta ditemukan tanda kematian Akibat tenggelam Berdasarkan kejadian ini Satreskrim Polres Purbalingga Kemudian melakukan pendalaman dan penyelidikan Hasilnya Identitas korban berhasil diketahui Yaitu bernama Okta Novan Dwi Seorang sopir warga desa Pager Gunung Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Akhirnya pelaku pembunuhan Berhasil diketahui dan kemudian diamankan Tersangka berjumlah 4 orang Yang memiliki peran masing-masing Seorang sopir berinisial P Warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah Selaku eksekutor Kemudian AB Warga Kabupaten Kendal Serta 2 warga Kabupaten Batang Berinisial KSA dan AT Ketiganya membantu melakukan pembunuhan terhadap korban Berdasarkan keterangan tersangka P Korban memiliki utang sebesar 6,3 juta rupiah Transaksi jual beli bahan bangunan Namun karena saat ditagih Tidak mau membayar dan malah berbicara kasar Akhirnya tersangka P Merasa sakit hati dan menabrak mundur Korban menggunakan truk Saat korban sedang berdiri di belakang truk Saat kejadian awal Korban masih sehat Ini saat pertemuan Ini TKP-nya di wilayah Batang Batang Di Batang Kemudian korban tidak sadarkan diri Diletakkan atau ditaruh korban ini Di penginapan Di daerah Batang juga Kemudian malamnya Dini hari Korban dibawa oleh keempat pelaku ini Dibawa ke daerah Kurbalingga ini Dan diikatkan dalam perutnya Dengan seutas tali dan dikasih kumberat Kemudian dimasukkan ke dalam sungai Dimana keadaan korban ini Masih tidak sadarkan diri Sehingga hasil Otopsi Juga keadaannya memang Keadaan masih hidup Bernafas Dan kesaksian dari pelaku pun Juga memang keadaannya Ledakan terjadi di sebuah rumah Di Padukuhan, Gesong, Sari Kelurahan Wijirjo, Pandak, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Pada hari Minggu 10 Maret Ledakan diduga bersumber Dari bubuk petasan Dan mengakibatkan 4 orang terluka Kempat korban ledakan Yakni S Pemilik rumah Dan 3 orang lainnya FA berusia 15 tahun SI 36 tahun Dan AW 12 tahun Kempatnya merupakan Warga Gesong, Sari 3 korban langsung Dilarikan ke rumah sakit PKU Bantul Sementara FA Dilarikan ke rumah sakit UII Bantul Ada pun kerusakan rumah Bekas ledakan Antara lain Genteng teras Yang sebagian hancur Berserakan di lantai Polres Bantul Juga telah memasang Garis polisi Di lokasi kejadian Polisi menemukan Plastik yang disinyalir Bekas bungkus Obat petasan Kasus ledakan Kasus ledakan ini Masih dalam tahap penyelidikan Kami mendatangi TKP Berdasarkan informasi Daripada Kabakop Polres Bantul Bahwa di TKP Telah terjadi Ledakan Dan menimbulkan Korban Jiwa raga Manusia Kami datang Yang paling pertama adalah Melaksanakan Stilisasi Daripada TKP Dimungkinkan Masih ada Benda-benda Serupa Yang bisa Menjadi Ledakan-ledakan Yang sifatnya Susulan Ataupun Sekundari Daripada Ledakan Kejadian Ledakan Dari bahan Petasan Itu kami Berdasarkan Dengan tim Cipom Dari Sagegana Berdadi Untuk Menestarikan Lokasi Takutnya Nanti Ditemukan Lagi Bahan-bahan Beledak Yang membahayakan Kita beralih Ke ibu kota Polres Metro Jakarta Utara Menggerebek Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara Dan mengamankan 26 orang Yang diduga terlibat Peredaran narkoba Selain mengamankan Barang bukti narkoba Polisi juga menemukan Senjata api rakitan Kampung Bahari Tidak! 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 selamat menikmati sempat pagi hari ini kami akan merilis hasil kegiatan operasi gabungan kepolisian di wilayah Kampung Bahari, Jakarta Utara dari hasil kegiatan tersebut kami akan pelaksana pendalaman terhadap para tersangka dan barang bukti pada kesempatan yang hari ini masuk dalam operasi pekat yaitu operasi kepolisian dalam rangka menyambut bulan Ramadan sehingga masyarakat di wilayah hukum Boris Metro Jakarta Utara bebas dari gangguan-gangguan kaptif mas Pemirsa tetaplah bersama kami presisi siang akan segera kembali Terima kasih telah menonton!